Intro Nasib daripada ya Gapura Warukondo Selobinangun Karena memang mohon maaf Karena pengaruh daripada bangsa Indonesia Yang menjatuhkan nilai-nilai spiritual bangsa Indonesia itu sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Saya bercerita sebuah kasunyatan ya Artinya kasunyatan ini perlu diceritakan Bahwasannya selama ini Indonesia itu negara yang Menurut saya, menurut saya Negara yang betul-betul sudah beriman dan bertakwa Walaupun tidak menganut sebuah paham agama Dasar ini dasarnya Artinya saya mengatakan Indonesia ini telah menjadi negara yang besar Negara yang punya keimanan dan tabiat Atau kalau istilah anunya itu Akhlakul karimah Atau istilah Pak Yaisaya kalau mentiga Dan kita sudah bertatakrama Tatakrama yang tinggi Sampai dengan bahasanya saja Antara anak dengan orang tua Sudah dibedakan Artinya Ada bahasa Kromo Inggil Kromo Andan Kromo Matyo Ini kan sebuah kasunyatan Yang telah terlampaui Dan masih ada sisa-sisanya Masih ada orang yang memahaminya Walaupun tidak sepenuhnya Nah ini selama ini tergeser Nyaris tidak ada Atau nyaris punah Hanya satu dua orang saja Yang mengemahami Atau mengerti Dan tidak ada kebangkitan Rasa ingin membangkitkan Nah saya mengajak kepada Kepada kita semua Untuk mari kita bergerak Kepada pulihnya Kebudayaan Atau budaya adiluhung Nah semua ini Yang telah ada Adanya tatakrama Adanya bangunan candi Dan sebagainya Ini terbentuk Dan terwujudkan Oleh tatakrama yang tinggi Oleh sebuah nilai spiritual yang tinggi Yang tarulah kita itu Kita itu telah dikenalkan Kepada keluhuran Keluhuran hidup Sebagai manusia Yang memang harus Menjunjung tinggi Harkat dan martabat Dirinya dan sesamanya Sekali lagi Mengangkat harkat dan martabat Diri dan sesamanya Artinya Tidak mengaku yang paling baik Yang lain salah Tapi semua itu Adalah berharkat dan martabat Yang kurang baik Mari kita bentuk Bagaimana menjadi baik Tidak seperti sekarang Yang baik Kadang-kadang masih dikatakan Kurang baik Apalagi Yang tidak baik Dalam hal ini Saya meranah kepada Mari kita secara seksama Membangkitkan budaya Adiluhung ini Di bumi nusantara ini Secara seksama pula Tidaklah itu perlu Apalagi penting Mengatakan yang tidak semestinya Kepada sesama Karena diri kita sendiri pun Belum tentu lebih baik Dari yang kita katakan Sekali lagi Belum tentu diri kita Lebih tinggi derajatnya Daripada Yang kita katakan Artinya Kalau dalam mewarah Jawa itu Ada kata-kata Dunungengkang ngelmu luhur Maworek kahanan jati Tanpasti ngelmu luhur Nabi sumawono wali Lah jangankan masih manusia biasa Sedangkan nabi wali saja Menurut leluhur kita Belum tentu Itu kedunungan ngelmu luhur Ngelmu luhur itu Ya ngelmu yang berbudi pakarti Yang luhur Yang memayu hayu ningrat Sekali lagi Yang memayu hayu ningrat Artinya Memayu hayu ningrat itu Melindungi segenap alam raya Yang bercakrawala Urib pedah oponggone Urib artinya Buat apa kamu hidup Apabila tidak berguna Bagi sesama hidup Lah ini yang penting dimengerti Saya sekarang berada di Gapuro Waru Kondo Selobinangun Lah ini adalah Pertapaannya Bapak Presiden Soeharto Tempo dulu Ya yang datang kesini itu Kurang lebih itu Tahun 60an Atau bahkan 50an Dengan guru pembimbing spiritualnya itu Romo Sudiat Prawiro Kusumo Atau Dengan Lebih kanunya itu Raden Panji Sudiat Prawiro Kusumo Yang sampai Menerima gelar Jendral Totuler Dari Presiden Soeharto Ya karena Jasanya dalam Membimbing spiritual Saya mengatakan Bahwasannya Nasib daripada Ya Gapura Waru Kondo Selobinangun Yang dulu Ditempatkan Pada posisi Yang mulia Oleh pemimpin Negara Republik Indonesia Sekarang bisa Dilihat Keadaannya Seperti ini Rumputnya Itu pada tumbuh Ya karena apa Karena memang Mohon maaf Karena pengaruh daripada Bangsa Indonesia Yang menjatuhkan Nilai-nilai Spiritual Bangsa Indonesia Itu sendiri Sekali lagi Bangsa Indonesia Karena Ya Hal yang seperti ini Terjadi Yang saya maksud Karena Bangsa Indonesia Yang telah Merendahkan Nilai spiritual Leluhur Bangsa Indonesia Itu sendiri Sehingga Hal yang perlu Dan bahkan penting Dilestarikan Sekarang Nyaris Tidak Terlestarikan Atau Terpelihara pun Juga tidak Atau kurang Gitu Sekali lagi Saya mengatakan Dalam hal ini Mari kita Secara seksama Membangkitkan Nilai Keluhuran Budaya Diluhung Indonesia Secara seksama Saya bagi Mau yang Bagi yang mau Kalau yang gak mau Gak masalah Gitu Karena kita Mesti merasa Kehidangan Dimanakah Nilai spiritual Asli Nusantara Dimanakah Nilai spiritual Asli Nusantara Kita akan Mencari setelah Kita sudah Banyak terpengaruh Nah ini karena Dampak terpengaruh Dari Pendidikan Atau pemahaman Hal-hal Nilai spiritual Manca negara Sehingga tempat Yang penting Seperti ini Yang semestinya Dilestarikan Untuk Mengawali cerita Terhadap Anak cucu Agar tidak Kehilangan cecak Ini loh Dulu Bapak Presiden Soeharto Melakukan Spiritual Di sini Karena Demi Tentram Sejahteranya Bangsa Indonesia Demi Kewibawaan Bangsa Indonesia Lah sekarang Sampai ketukulan Suket Seperti ini pun Tanpa ada Rasa terpanggil Untuk Bagaimana Caranya Melestarikan Ya ini Dampaknya Sekali lagi Dari anak Bangsa Indonesia Yang telah Kalau kata Bung Karno Kecanduan Agama Mengatakan Ketempat-tempat Seperti ini Adalah Musrik Sirik Nah Ini yang saya Katakan Bahwasannya Kita nantinya Tidak punya Jati diri Ya Kita kehilangan Nilai-nilai Spiritual Asinusantara Dan Lalu Kemana Kita akan Mencari Ya Mumpung Belum Sampai Sejauh Yang Yang Kelewatan Maksud saya Masih ada Yang Bercokol Di beberapa Tempat Lebih baik Sedini mungkin Kita bangkit Ya Kita membangkitkan Nilai-nilai Budaya Atiluhum Secara Saksama Jangan Sampai Kita Ibaratnya Kayak Kenyas Godong Tok Kemranyas Omong Tok Ya Semua itu Perlu Bukti Bukti Valid Dalam arti Bukti Valid Yang saya Katakan Ketika Indonesia Ini Dipimpin Oleh Pak Karno Dan Pak Harto Niscaya Kewibawaan Indonesia Ini Adalah Tinggi Di mata Dunia Sekarang Kita bisa Rasakan Setelah Lengsernya Pak Karno Dan Pak Harto Niscaya Kewibawaan Indonesia Ya Hanya Statis Saja Artinya Bahkan Sebagian Wilayah Indonesia Seperti Timur Timur Itu Bisa Lepas Dari Cengkraman Indonesia Jadi Pada Prinsipnya Saya Mengatakan Mari Kita Kembalilah Kepada Budaya Spiritual Asli Nusantara Ya Jangan Sampai Kita Tercabit Capit Dimana Mereka Pun Saya Yakin Tidak Mungkin Akan Mampu Bertanggung Jawab Atas Hilangnya Budaya Spiritual Nusantara Contoh Hal Sekarang Tarulah Ada Yang Mengatakan Semua Hari Itu Adalah Baik Namun Ketika Ya Pada Prinsipnya Ketika Kita Itu Menikahkan Anak Dengan Semua Hari Baik Sekarang Banyak Sekali Anak Yang Berani Kepada Orang Tua Dan Sebagainya Walaupun Tata Lahirnya Itu Berbakti Kalau Ketemu Itu Cium Tangan Dan Sebagainya Namun Pada Prinsipnya Kebaikan Itu Tidak Tercermin Dari Lahirnya Tapi Adalah Tindak Sekarang Anak Yang Mau Berbakti Dan Menghormati Secara Sungguh-sungguh Kepada Orang Tua Niscaya Adalah Sangat Jarang Jadi Pada Prinsipnya Saya Mengatakan Mari Kita Kembalikan Budaya Adiluhum Secara Saksama Di Bumi Indonesia Ini Secara Demikian Terima Terima